Intro Iya ngajar, itu ya ngajar Kalau kamu bilang berbagi ilmu Apa iya kalau gak bagi ilmunya udah dibagi sama anaknya Anaknya pasti pinter Enggak kan Jadi kita balik lagi aja ke terminologinya Yang gampang Mengajar itu membuat orang dari gak bisa jadi Jadi bisa, udah itu aja Artinya gagal enggaknya Faktornya macam-macam, bisa di anaknya Bisa di gurunya Purwacaraka Pada saat mendengar nama tersebut Pastilah kita teringat Kepada seorang tokoh musisi dan komponis Indonesia Jadi kalau pengajaran musik Itu sebetulnya yang dijual Sebenarnya lebih kepada Seorang musisi yang juga dikenal Sering merahirkan musisi-musisi baru potensial Melalui sekolah musik miliknya Purwacaraka musik studio Yang mahal Ada elfa marhum Sampai hari ini masih berdiri Walaupun sudah apro Terus ada Parabi dengan Duiki Program musik itu sih yang mahal Ya, suplisensi Jadi yang membedakan dari mereka Antara mereka apa Kurikulum 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 lah yang membedakan Antara Satu tempat ke Tempat lain Kurikulum yang dimaksud Termasuk adalah kurikulum Terus metode pengajar Materinya sendiri Terus metode pengajarnya Tapi kurikulumnya itu yang biasanya dijual Sebagai seorang pemusik handal Ternyata Purwacaraka juga seorang entrepreneur yang hebat Hal ini terbukti dari sudah berdirinya 80 cabang Purwacaraka musik studio di seluruh Indonesia Baik yang dimiliki secara warah labah Atau dikelola oleh manajemen pusat Bersifat Men-share Atau Mem-partnerkan gitu ya Secara Jadi 80 cabang kita Yang di Warah labahkan Secara sistem Kapital gitu ya Permodalan Itu 55 Sisanya Dimiliki sendiri 100% Atau dimiliki bersama Secara perjanjian Kerjasama Bagi hasil Kepiawaian Purwacaraka itulah Yang membuat SBM ITB Menjadikan beliau sebagai salah satu guest lecture Dalam sesi perkuliahan manajemen marketing Untuk program MBA ITB Dalam perkuliahan ini Beliau membagikan pengetahuan mengenai pengolahan bisnis warah labah Yang didapat dari pengalamannya Dalam mengembangkan Purwacaraka musik studio Hingga menjadi salah satu brand sekolah musik terbaik di Indonesia License itu sekedar menggunakan sistem Tapi semuanya gak perlu sama Franchise lebih tegas mengatakan bahwa bukan cuma sistemnya yang boleh dipakai Tapi seluruh yang ada termasuk warna Ruangan, format Itu harus sama Plus dipindahin copycat Sejatinya itu Dan juga ketika gregorin serpong harus dibuka Kita umur dulu apakah dia akan kena ke Karawaci Atau dia akan kena ke BSD Para mahasiswa MBA ITB terlihat sangat menikmati sesi perkuliahan yang dibawakan oleh Purwacaraka Selain karena Purwacaraka membawakan kuliahnya dengan santai Dan sering diselingi dengan umur-umur segar Purwacaraka membangun suasana interaktif dengan selalu berkomunikasi dua arah Dengan para mahasiswa selama berkuliahan Kebijakan yang ada di rumah itu yang begitu Saya gak batasin jumlah Sebanyak-banyak orang belum berani, oke Kalau enggak, ya gak bisa Jadi itu lebih kebijakan yang ada di kepada polisi Seperti Starbucks misalnya Starbucks itu kan satu gedung ada dua Yang di dalam penuh kuni ada Yang di luar ada Belum lagi di mal depannya, sebenarnya ada juga Dulu Kalau anak yang baik itu disukai guru itu adalah anak yang penurun Itu golongan A Menurut sekali, guru itu semua Yang B, golongan B adalah anak yang kadang-kadang suka berontak dan kritis nanya Kadang-kadang gak disukai guru Karena suka merepotkan pertanyaannya Yang golongan ketiga itu adalah golongan yang sering mabak Kamur Ya orang lain di dalam diri kantin sebelah Merokok Dan anak samping Anak samping Gue tau bener Tapi apa yang terjadi setelah 20 tahun kemudian Yang golongan pertama itu jadi pegawai yang baik sekali Karena penurut dari dulutnya juga memang Gak tau nurut, gak tau takut Gak jelas antara penurut dan penakut Yang golongan dua itu biasanya jadi profesional Profesional itu hubungan kerjaannya kontra, bank kemitraan Yang ketiga jadi apa? Jadi bos Jadi entrepreneur Jadi bos Karena punya keberanian Punya nyali Ya walaupun agak sedikit nekat Ya berani dimarahin guru Berani dirukung Berani di kasih rapor merah Indonesia Yang golongan satu tadi Berkerja jadi pegawai golongan yang ketiga Nah Dikirin itu ya Gitu aja dari saya Selamat siang Terima kasih